Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United sedang mempersiapkan rencana mengejutkan Manajemen Setan Merah dikabarkan telah mengadakan pembicaraan Dengan mantan pelatih Barcelona, Xavi Hernandez Untuk menggantikan Eric Ten Hag sebagai pelatih Manchester United menurut laporan Daily Mail Nampaknya akan tetap membuka opsi mereka Dan telah mengadakan pembicaraan dengan Xavi Hernandez Sebanyak dua kali dalam beberapa bulan terakhir Xavi yang secara umum dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa Telah menganggur sejak dipecat oleh Barcelona pada bulan Mei Pada awal tahun 2024 Xavi Hernandez Mengatakan bahwa ia akan meninggalkan posisinya di New Camp Namun kemudian dibujuk untuk bertahan oleh para petinggi Barcelona Namun akhirnya diputuskan bahwa ia akan hengkang setelah menjalani periode yang sulit Di dalam dan di luar lapangan Dengan Barcelona menunjuk Hansi Flick dari Jerman sebagai penggantinya Manchester United secara terbuka menegaskan bahwa mereka mendukung Eric Ten Hag Untuk mengembalikan keadaan Namun bisa saja mencaut dukungannya jika mereka yakin peluang mereka untuk lolos ke Eropa terancam Penerbahce dan Manchester United akan bertemu di Sukru Saral Coglu Stadium Pada matchday ketiga Liga Vasil Liga Eropa 2024-2025 Pertandingan fase Liga UEL antara Penerbahce vs Manchester United ini Dijadwalkan kick-off pada hari Jumat 25 Oktober 2024 Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Live streaming Bainsport 3 di video Ada tiga mantan pemain MU di kubu Venerbahce Dia adalah Jose Mourinho Dua gelandang Fred dan Sofjan Amrabat Di Liga Eropa musim ini yang memakai format baru Venerbahce telah mengoleksi 4 poin Hasil sekali menang dan sekali imbang Di lain pihak MU Racikar Eric Ten Hag Baru mengumpulkan 2 poin setelah 2 kali bermain imbang Kekuatan Manchester United bakal berkurang saat melawat ke markas Venerbahce Di tengah pekan nanti Salah satu back mereka dikabarkan absen karena mengalami cedera Menurut laporan Manchester Evening News Back yang bakal absen membela MU itu adalah Johnny Evans Back berusia 36 tahun itu tampil sebagai starter saat menghadapi Brentford di akhir pekan kemarin Namun di babak kedua yang ditarik keluar dan digantikan oleh Lindelof Menurut laporan itu Evans mengalami cedera ringan Pada saat itu sehingga ia sebenarnya sudah diragukan untuk tampil di laga melawan Venerbahce nanti Indikasi Evans bakal absen melawan Venerbahce semakin terlihat pada sesi latihan MU jelang laga ini Pada hari Rabu 23 Oktober 2024 MU menggelar sesi latihan terakhir sebelum bertolak ke Turki Di sesi latihan itu itu tampak tidak tampak batan hidung Johnny Evans Alhasil kemungkinan besar back senior itu bakal istirahatkan dulu Sembari menunggu cederanya fully Manchester United mulai bersiap menghadapi bursa transfer tahun 2025 MU kemungkinan akan merekrut dua pemain dari klub liga Italia Napoli Untuk memperkuatin setelah terpuruk di musim 2024-2025 MU diklaim TMW telah menugaskan pemantau bakat seniornya untuk menyaksikan aksi Napoli Incaran MU adalah winger Kevica Kevarazkelia dan back tengah Alessandro Buonggiorno Manchester United harus menyiapkan dana besar untuk mendapatkan Kevica Kevarazkelia dan Buonggiorno Napoli mematok bandrol tinggi Untuk kedua pemain andalannya ini Buonggiorno dihargai 70 juta euro Namun Napoli membelinya dari Torino di musim panas lalu senilai 40 juta euro Ada pun Kevica Kevarazkelia memerlukan biaya di atas 100 juta euro Napoli di musim panas 2023 Pernah menolak proposal dari Paris Saint Germain senilai 100 juta euro Untuk pemuda Georgia tersebut Manager Venerbahce, Jose Mourinho Memberikan peringatan kepada skuad Manchester United Jalan pertemuan kedua tim di tengah pekan ini Ia menyebut bahwa timnya akan memberikan perlawanan yang sengit kepada MU di laga ini Dalam konferensi versenya baru-baru ini Mourinho menyebut bahwa Manchester United tidak akan tampil malu-malu di pertandingan ini Ia yakin setan merah tidak akan takut menghadapi timnya Dan akan mencoba tampil menekan sejak awal laga Saya bukan pelatih Man United saat ini Dan saya tidak melihat ada satupun alasan mereka takut berhadapan dengan Venerbahce Ungkap Mourinho Mourinho menekankan bahwa MU bakal keliru besar Jika mereka menganggap remeh Venerbahce di laga ini Ia menyebut bahwa timnya akan tampil all out Sejak awal laga demi mengamankan kemenangan di laga ini Dalam duel Venerbahce vs MU ini Mourinho bukan satu-satunya wajah yang familiar bagi setan merah Ada dua mantan pemain MU Yaitu Fred dan Sofian Amrabat Yang musim ini menjadi penggawa Venerbahce Erik Ten Hag sudah punya kunci dalam skuad racikanya untuk menyelamatkan karir di Old Trafford Laporan desa mengungkap ada satu pemain yang secara statistik bisa memberikan dampak besar buat MU Sekaligus menyelamatkan sang juru taktik dari ancaman pemejatan Adalah Rasmus Hoilun Yang bisa menjadi jalan buat pelatih asal Belanda mempertahankan jabatannya Setidaknya sampai akhir kampanye 2024-2025 Data menunjukkan setan merah belum pernah kalah dalam sejumlah pertandingan musim ini Ketika Rasmus Hoilun dimainkan sebagai amunisi di lini depan Tercatat Manchester United nyaris selalu terhindari dari kekalahan Sejak Hoilun kembali memperkuat tim MU berhasil mengemas poin setidaknya dalam tiga pertandingan yang diikuti striker berusia 21 tahun Setelah kembali dari masa pemulihan Catatan tersebut sekaligus membuat Hoilun kini sudah mengemas dua gol Hanya dalam tiga pertandingan berturut-turut Sebagai starter di semua kompos DC Tanpa perlu bermain penuh 90 menit musim ini The Sun juga mencatat adanya peningkatan performa MU di aspek-aspek tertentu Sejak kembalinya Rasmus Hoilun Klub racikan Eric Tenha kini memiliki rata-rata tembakan mencapai 20,6 per pertandingan Meningkat jauh dibanding angka 15,5 tembakan di setiap laga ketika Hoilun belum kembali Menjadi starter di squad Hoilun juga memiliki rasio gol yang paling tinggi Jika dibandingkan dengan pemain depan lain Manchester United Legenda Manchester United, Patrice Evra Secara mengejutkan menyalahkan dirinya sendiri dan Sir Alex Ferguson Atas kemunduran klub dalam lebih dari satu dekade terakhir Sejak bos legendaris itu pensiun, MU belum pernah meraih gelar Liga Inggris Manager permanen kelima MU sejak Ferguson pensiun yaitu Eric Tenha Terancam kehilangan pekerjaan karena start yang sangat buruk di Liga Inggris musim ini Seperti diketahui, Evra meninggalkan Old Trafford pada tahun 2014 Setelah setahun Sir Alex Ferguson mundur dari Old Trafford Pria asal Perancis yang belak-belakan itu secara aneh menyalahkan dirinya sendiri Dan mantan pelatihnya atas era kejatuhan MU Saya menyalahkan diri saya sendiri, saya menyalahkan Sir Alex Ferguson Selalu sulit untuk berbicara tentang Manchester United saat ini Karena dulu kami bermain untuk fans, untuk logo klub, untuk sejarah Ketika kami pergi, kami pergi terlalu dini Dan ini menyulitkan para pemain karena mereka tidak punya contoh Saya tidak berada di dalam, saya tidak tahu apa masalahnya Manager Eric Tenha berusaha melakukan yang terbaik, itu tidak cukup baik Tetapi ini bukan hanya tentang musim ini Sejak kami memenangkan Liga terakhir pada tahun 2013 Klub berada dalam kekacauan, imbu Patrice Evra Patrice Evra mengakui Manchester United mengalami masa-masa yang sangat sulit Namun Evra mengatakan tidak mau menunggu terlalu lama Untuk melihat MU juara lagi Seperti Liverpool yang menunggu 30 tahun untuk memenangkan Liga Inggris lagi Klub Premier League Manchester United mulai bersiap untuk berhadapan dengan Fenerbahce Eric Tenha memanggil 20 pemain untuk berhadapan dengan kelebrak saksa Turki tersebut Di laga ini MU dipastikan tidak bisa diperkuat oleh Bruno Fernandes Kapten Setan Merah itu mendapatkan kartu merah saat menghadapi FC Porto Sehingga ia tidak bisa bermain di pertandingan ini Di sisi lain MU juga tidak diperkuat Johnny Evans di laga ini Karena sang baik mengalami cedera saat menghadapi Brentford di akhir pekan kemarin Di laga ini Eric Tenhaq juga meliwatkan pemain muda di dalam timnya Ada tiga pemain muda yang disiapkan Tenhaq di laga ini Mereka adalah Harry Amas, Ethan Watley, dan Habib Onggunaye Meski belum tentu starter Ketiga pemain ini berpotensi diberikan kesempatan bermain Sebagai pengganti di laga ini